Selamat pagi semua, apa kabarnya? Perawat-perawat yang saya kagumi Beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang beberapa materi-materi keperawatan Yang semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan knowledge dan progress skill Daripada perawat di dalam melayani pasien dan keluarga tentunya Nah, pagi hari yang indah ini kita akan membahas dan mempelajari sedikit tentang baby message atau pijat bayi Yang kita ketahui bersama bahwa hal ini penting untuk kelangsungan hidup daripada seorang manusia Baiklah, saya rasa kita sudah saling mengenal di sini Saya adalah Karolina Sitepu Dan ini pembelajaran slide saya yang sudah sekian kali Jadi untuk itu saya harap di perkenalan kita yang hari ini Pembelajaran kita yang hari ini Kita sudah semakin dekat tentunya ya Sehingga tujuan daripada channel ini di masa depan dan masa yang akan datang Walaupun saya sudah tidak ada Channel ini akan tetap hidup ya Perawat-perawat baru akan dapat belajar di channel ini ya Baiklah, kita akan mulai Baby message by Nurse Caroline Sitepu, BSNRN Baby message itu adalah bahasa Inggris Nah, bahasa Indonesia adalah pijat bayi Saya rasa dari mulai adanya dukun di dunia ini Sampai dengan bidan, sampai dengan perawat, bahkan sampai dengan profesor ahli kesehatan Sampai dengan saat ini Sebenarnya pemijatan bayi itu sudah familiar Ya, kenapa? Dikarenakan dari mulai adanya dukun Sentuhan pada waktu bayi lahir itu sudah diberikan sebenarnya Hanya saja kena uleh catau ilmunya itu diperdalam dan diperluas Di era globalisasi yang terbaru ini Ya, seperti itu Jadi, bukan berarti maksud dan tujuan daripada dukun dari zaman dulu itu Tidak benar ya Atau tidak baik Itu benar adanya dan baik adanya ya Hanya saja di sini praktisi kesehatan yang telah mengecam Yang telah, maafkan mengecam, yang telah mengecam ya Pendidikan Nah, ini mulai dikembangkan seperti itu ya Jadi, bukan berarti jasa dari ibu dukun yang dulu itu tidak ada artinya ya Buktinya saya sehat-sehat aja dulu Ya, buktinya orang tua zaman dulu dengan bantuan dukun juga sehat-sehat aja Namun, beberapa infeksi dan lain-lainnya memang tidak terdeteksi ya Dikarenakan dukun-dukun yang dulu itu belum mengenyam pendidikan Jadi, sekarang kita sudah mulai berbesar hati ya Praktisi kesehatan dikarenakan ilmu dengan skill itu berjalan berbarang Sehingga hasil maksimal bisa kita berikan untuk masyarakat Ya, baiklah, kita mulai Nah, untuk golden age, masa keemasan setiap manusia itu ada Nah, untuk golden age, masa keemasan daripada bayi Itu dimulai dari masa kehamilan Dari mulai ibu dinyatakan positif hamil atau dia tespek itu garis dua Itu sudah terjadi kehidupan di sana Ya, jadi masa kehamilan sampai dengan usia dua tahun Atau disebut juga seribu hari kelahiran Itu adalah golden age ya Atau masa keemasan Ya, yang mana otak bayi itu yang mengandung sekitar 100 miliar sel Neuron syaraf atau neuron itu berkembang di situ Bertumbuh di situ, di masa golden age Ya, dan perkembangan otak itu terus berlangsung dengan cepat Dan masa bayi ini merupakan masa tersingkat dari semua periode perkembangan Ya, tidak bisa terulang lagi Apa ada? Sudah jadi ibu-ibu seperti saya ya kan Kemudian bulan depan saya mau bilang Aduh, mau balik nih ke masa bayi Karena saya dulu belum dipijat Gak bisa ya Jadi harapannya penerus generasi-generasi penerus bangsa Indonesia ini ya gak sih Kedepannya itu menjadi semakin lebih baik Bukan berarti gak baik yang sekarang Semakin lebih baik Itu tujuanmu Jadi sebenarnya gak sia-sia kita petugas kesehatan ini Berusaha ya kan Dines pagi, dines sore, dines malam Ya gak sih Sekarang ada lagi ilmu pijat bahi Betul gak? Apa-apaan sih? Tidak, jangan begitu pemikiran kita Oh, keperawatan itu Kebidanan itu Berhubungan dengan kehidupan manusia Dimulai dari mana? Ya gak sih? Jangan kita menangani lansia Aja mentang-mentang kita dinesnya di Apa namanya? Di geriatric ward Atau kita ngurusin bapak ibu Aja mentang-mentang kita dinesnya di medical ward Ya Atau kita ngurusin bayi Aja mentang-mentang kita dinesnya di perina ward Enggak ya Jadi seperti saya bilang Ilmu itu ibarat sepasang kekasih ya Sampai mati katanya Jadi kita belajar ilmu itu Up to date ilmu itu Sampai kita mati Ya Jadi ilmu itu berkembang Ilmu itu progres terus ke arah yang lebih baik Ya Nah jadi Apa sih fungsi dan peran kita Sebagai perawat Sebagai bidan Kita mempelajari pijat bayi Aduh ngapain juga ya Belajar pijat-pijatan Kenapa jadi tukang urut Gitu ya kan Kadang pemikiran kita Jangan ya Kita harus berpikir Oh Di masa-masa golden age ini Di masa-masa Periode emas ini Ternyata disinilah Dimulainya Masa depan Seorang yang di akhirnya itu menentukan Betul Ya Nah jadi Supaya nanti Masalah gangguan jiwa Bisa ter-repress Bisa tersedikit Bahkan Indonesia Nanti gak ada lagi Orang-orang yang gangguan jiwa Itu target kita Ya Bukan berarti nanti kita masuk Kedalam anggota gangguan Apa Sakit jiwa Yang jiwanya sakit Kita disebut gila Enggak Biarkan orang bicara Hubungan kita Pekerjaan kita Itu yang tahu Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Ayo Perawat Punya misi Punya visi Manusia seutuhnya Dimulai Dari Tumbuh kembang Golden Age Ya Jadi kenapa nanti Kalau Ini kok Udah tua Dia gila ya Ini kok udah tuanya Gangguan jiwa ya Terus kita Temenan sama dia Ya kan Disebut gangguan jiwa juga Enggak Tidak usah takut Dengan paradigma Atau Paradigma Yang dibuat oleh manusia Ya Paradigma manusia Bisa Berubah-ubah Dia sukses sedikit Berubah Paradigma manusia Dia sedikit Berubah Paradigma manusia Jadi Kalau kita Sesama manusia Don't be afraid Ya Jangan takut Semua bisa berubah Yang tidak berubah Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi para perawat Dan bidan Mari Kita mempelajari Apa sih Pijat bayi itu Kenapa sih Penting untuk kita pelajari Karena disinilah Cikal bakal manusia itu Ditentukan Progresnya Ya Nah kembali lagi Otak bayi Mengandung sekat Sekitar 100 miliar Sel syaraf Atau neuron Ya Perkembangan otak Terus berlangsung Dengan cepat Dan ini butuh Perangsangan Butuh taktil Seperti itu Dan masa bayi itu Tidak Mungkin Terulang lagi Nah Apakah Ibu Bapak Atau rekan Terawat bidan Semuanya Ingin Membuat Buah hati Yang saat ini Mungkin saat ini Dirawat sama kita Di ruangan Medical ward Di ruang ICU ward Pitch ward Ruang Ruang lawat Ima Perina Dan lain-lain Memiliki fondasi Yang kuat nih Baik fisik Sikis Mental Ruhani Disinilah Tempatnya Disinilah Dimulai Kehidupan itu Yakni Dari mulai Terjadinya Masa kehamilan Sampai dengan Seribu hari Usia Kelahiran Ya Peranan Perawat Dan bidan Sangat penting Itu makanya Saya bilang Seperti di slide-slide Berikutnya Hanya profesi kita Yang mempelajari Hal-hal Seperti ini Kita itu Kalau boleh Dibilang Partneran Sama malaikat Iya Mau cari Dimana Coba Perawat Yang mengerti Tentang Bayi Mau cari Dimana Coba Manusia Yang mengerti Tentang Psikis Lansia Tentang Psikis Orang Dengan ODH Status Orang Dengan Status Mental Orang Dengan Gangguan Jiwa Dimana Kalau bukan Perawat Dimana Kalau bukan Bidah Jadi bersyukur Kita ditempatkan Allah SWT Memiliki profesi Sebagai profesi Kesehatan Kita benar-benar Seperti Sama malaikat Wakilnya Allah SWT Di bumi ini Nurse Carol Ingatin lagi Jangan Menyesal Jadi Petugas Kesehatan Kita lanjutkan Lagi Nah Apa sih Sepah itu Kalau menurut Permenkes Ini ada Aturannya Permenkes Juga Sudah Ngatur Kok Bukan Berarti Kita Ngecap Di sini Atau Kita Ngibul Ngibulan Kita Belajar Di sini Jadi dari Permenkes Nomor 1205 Garis Miring Memkes Aturan Nomor Ke Sepuluh Di tahun 2004 Up to Dead Spa itu Adalah Sistem Pengobatan Atau Perawatan Dengan Media Air Atau Hidroterapi Dan Spa ini Adalah Sehat Medianya Adalah Air Yang Tentunya Harus Air Bersih Nah Oke Nah Spa ini Pada Anak Dilakukan Dengan Dua Cara Satu Berenang Dan Dua Mandi Berendam Dan Ini Harus Ada Alatnya Yang Gak Sih Jangan Kita Biarkan Bayi Berlahir Lagi Usia Tiga Bulan Misalnya Kita Biarin Berenang Itu Dari Nurse Carol Slide Saya Baca Kalau Bayi Bagus Berenang Udah Dilepar Aja Ke Kolam Enggak Atau Mandi Berendam Ngapain Ma Kata Suaminya Ini Pak Lagi Mau Ngerendam Anak Kita Ilmu Dari Nger Salah Jadi Memang Sepa Ini Dilakukan Dengan Dua Cara Berenang Dan Mandi Berendam Tapi Keduanya Ini Ada Alatnya Ada Medianya Juga Ada Umur Dan Tahap Tahap Dan Ada Kondisi Kondisi Tertentu Juga Yang Tidak Boleh Seperti Itu Untuk Berenang Ini Diharapkan Bayi Sudah Berusia 4 Sampai 6 Bulan Karena Di Usia Ini Bayi Sudah Mengenal Dive Reflect Dan Shrimp Reflect Jadi Tidak Asal Asalan Kita Semua Harus Mengerti Kenapa Harus Usia Usia Tersebut Bayi Harus Dilakukan Proses Spa Ada Tahap Nah Kemudian Apa Manfaat Baby Spa Ini 1 Merangsang Gerakan Motorik Bayi Sebenarnya Saya Dulu Kalau Tidak Dipijit Gerakan Motorik Saya Kalau Bayi Normal Itu Akan Terjadi Tumbuh Kembang Sendiri Kenapa Harus Dilakukan Pemijatan Sekarang Ini Kenapa Harus Ilmu Pemijatan Bayi Sekarang Ini Tujuannya Adalah Supaya Di Dalam Proses Perangsangan Itu Kita Bisa Lihat Kalau Untung Lahirnya Saya Bisa Sehat Kalau Kagak Nah Jadi Kita Bisa Kenal Eh Buset Anak Aku Udah Usianya 6 Bulan Tapi Kok Dia Diam Aja Gerakan Motorik Kakinya Kok Begini Begini Aja Cuman Bisa Miring Kanan Terus Angkat Kepala Belum Bisa Angkat Angkat Kaki Juga Belum Bisa Kalau Kita Kasih Rangsangan Goda Godain Bayi Juga Tangannya Sama Kakinya Kok Enggak Gerak Nah Itu Itu Bisa Terlihat Saat Kita Melakukan Pemijatan Kita Merangsang Syaraf Syaraf Kita Motorik Bayi Untuk Dia Bisa Berfungsi Kenapa Melakukan Pemijatan Baik Dulu Dulu Enggak Tuh Sehat 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 Iya Bapak Ibu Bisa Sehat Alhamdulillah Yang Kagak Komaha Ya Nah Jadi Status Nutrisi Akhir Akhir Ini Juga Mempengaruhi Kenapa Makanan Makanan Fast food Yang Dikonsumsi Ibu Ibu Hamil Kurangnya Air Putih Yang Dikonsumsi Ibu Ibu Hamil Ya Itu Mempengaruhi Anak Yang Akan Dilahirkan Jadi Penting Sekali Untuk Pemijatan Baik Dapat Mengeluarkan Toksik Saat Lakukan Pemijatan Seperti Itu Dan Menjaga Keseimbangan Tubuh Baik Kenapa Keseimbangan Tubuh Baik Perlu Dijaga Kadang Ini Baik Misalnya Ada Seorang Baik Dia Cenderung Miring Kekanangan Terus Kenapa Anak Saya Miring Kekirinya Jarang Nah Kalau Kita Lakukan Pemijatan Sambil Kita Usap Usap Punggungnya Kita Arahkan Dia Miring Kekiri Lama Lama Bayi Akan Mengikuti Ya Karena Sangat Sangat Mudah Untuk Bayi Itu Mengikuti Respon Mengikuti Reflek Daripada Kerangsangan Taktin Yang Diberikan Bagaimana Manfaatnya Kalau Bayi Itu Kita Perkenalkan Dengan Air Bayi Jadi Tidak Takut Air Lihat Orang Orang Di Luar Negeri Bayi Bayinya Yang Umur Umur 6 Bulan Sudah Bisa Berenang Walaupun Dia Masih Pakai Net Help Itu Ya Walaupun Masih Dibantu Sama Alat Bantu Renang Sudah Berani Ya Walaupun Airnya Juga Memang Berbeda Ya Airnya Tentu Hangat Ya Seti Itu Kenapa Bayi TK Usia Preschool Di Luar Negeri Itu Dia Sudah Berani Untuk Berenang Bahkan Usia Schooling Dan Remaja Adolesan Itu Berenang Beda Sama Di Indonesia Ya Kenapa Karena Paradigma Karena Ketidaktahuan Seti Tumar Maka Sekarang Kita Dobra Ketidaktahuan Tersebut Ya Supaya Di Dalam Kita Memberikan Pelayanan Asuhan Keperawatan Maupun Asuhan Kebidanan Bisa Kita Promosiin Abis Nolongin Bidanan Nolongin Lahir Normal Bu Pak Saya Punya Usaha Om Ker Bu Ibu Bapak Kalau Memang Butuh Baiknya Dilakukan Pemijatan Saya Bersedia Untuk Datang Ke Rumah Ia Kan Ibunya Masih Habis Partus Belum Kuat Dia Bawa Baiknya Ke Klinik Bidan Atau Klinik Keperawatan Yang Punya Usaha Baby Sepas Seperti Itu Jadi Tawarkan Seperti Itu Jadi Masyarakat Juga Mengenal Oh Bidan Bisa Melakukan Pemijatan Baik Itu Sudah Mengenal Oh Perawat Bisa Melakukan Pemijatan Baik Seperti Itu Oh Bisa Dionkol Nah Itu Juga Hal-hal Yang Membuat Positif Di kalangan Masyarakat Hal-hal Yang Bisa Masyarakat Kecap Daripada Oh Ilmu Keperawatan Ini 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 Loh Bisanya Ini Loh Skillnya Seperti Itu Selama Ini Kan Buta Ya Nggak Sih Perawat Taunya Masyarakat Bekerja Di rumah Sakit Memberikan Suntikan Ikut Wisit Dokter Pemijatan Baik Di rumah Ya Nah Ini Suatu Hal Yang Bisa Menambah Pundi-pundi Penghasilan Perawat Juga Bidan Juga Tapi Itu Bukan Fokus Kita Sesuatu Hal Yang Sifatnya Menguntungkan Itu Adalah Apa Namanya Sesuatu Nilai Lebih Gitu Yang Kita Miliki Imbas Yang Dari Kita Lakukan Hadiah Yang Dari Kita Lakukan Jadi Ayo Skill Kita Tambah Kemudian Meningkatkan IQ Ya Kenapa Meningkatkan IQ Jadi Kalau Bayi Sering Dipijat Terus Mendapatkan Sentuhan Dia Merasa Selalu Ada Yang Menemani Dia Merasa Tidak Sendiri Jadi Otomatis Bayi Terus Melihat Ada Orang Yang Memijat Dia Terus Berpikir Ada Rangsangan Yang Saya Dapat Disitu IQ Sudah Terlatih Untuk Berpikir Untuk Melihat Itu Beda Sama Bayi Nggak Dipijat Jadi Normal IQ Biasa Biasa Kalau Bayi Sering Dipijat Dia Mulai Berpikir Siapa Yang Nijat Saya Siapa Ini Yang Ketau Ngajak Saya Bercanda Terus Seperti Itu Kemudian Merupakan Sarana Bermain Yang Menyenangkan Bayi Bayi Akan Senang Ada Di Air Jangan Kelamaan Juga Ditinggalin Di Air Pake Neck Ban Itu Ipunya Masak Satu jam Lagi Diambil Bagaimana Anaknya Kedinginan Jadi Tidak Usah Lama Lama Cukup 10 Menit Itu Kemudian Napsu Makan Meningkat Kenapa Air Itu Akan Kalau Digeraikan Oleh Bayi Kita Juga Pernah Berenang Akan Terasa Berat Jadi Ada Energi Yang Dikeluarkan Disitu Sehingga Bayi Akan Cepat Lapar Napsu Makan Akan Meningkat Kenapa Berbicara Lebih Cepat Otomatis Kalau Ada Rangsangan Untuk Makan Bayi Akan Menangis Bayi Tidak Mungkin Ngomong Umur Tiga Bulan Aku Mau Makan Enggak Dia Akan Menangis Menangis Ini Lama Lama Kalau Bayi Sering Menangis Sering Mengoceh Lama Lama Dia Akan Cepat Berbicara Untuk Menunjukkan Awalnya Menginformasikan Kepada Orang Tuanya Bahwa Dia Lapar Seperti Itu Jadi Banyak Langkah Langkah Bibis Sepak Ini Satu Siapkan Perlengkapannya Handuk Saya rasa Semua manusia Di dunia Ini Punya Handuk Kemudian Bak mandi Kalau Tidak Ada Bak mandi Yang Besar Untuk Bayi Kita Taruh Berenang Ada Yang Dijual Di Market Sekarang Kolam Plastik Dari Karet Atau Pelampung Seti Itu Kolam Plastik Atau Karet Yang Dijual Jual Seti Itu Bisa Dibeli Tidak Terlalu Mahal Juga Harganya Kemudian Pelampung Atau Neckring Ini Tujuannya Untuk Bayi Di bawah Satu Tahun Bahkan Bayi Anak Di bawah Dua Tahun Itu Harus Menggunakan Neckring Supaya Tujuannya Tidak Mengganggu Saluran Penafasan Dan Gendang Telinga Jadi Area Kepala Itu Safety Kemudian Air Bersih Usahakan Airnya Sedikit Hangat Kalau Air Kita Letakkan Di Kola Plastik Kan Tidak Terlalu Membutuhkan Banyak Air Jadi Bisa Kita Campurkan Air Hangat Kemudian Untuk Menarik Bayi Supaya Mau Dia Diajak Ke Air Kita Berikan Dia Mainan Tahan Air Tahan Air Hangat Jangan Nanti Kita Masukin Main Main Yang Kita Pikirin Nah Main Nanti Main Air Hangat Kemudian Main Ini Usahakan Bisa Mengapung Jangan Nanti Mainannya Baru Kita Masukin Dede Ini Mainannya Sayang Terus Tung Gelem Jadi Seti hal Hal Kecil Harus Kita Perhatikan Nah Kemudian Tahapan Tahapan Baby Sepak Ada Tahapan Tahap Satu Periksa Kondisi Bayi Bayi Itu Harus Dalam Kondisi Sehat Jangan Bayi Dalam Keadaan Sakit Atau Dia Lagi Mengalami Diari Atau Dia Lagi Mengalami Kolik Abdomen Yang Mengganggu Atau Dia Lagi Bad Mood Atau Dia Baru Pulang Dari Rumah Sakit Kemudian Bayi Ini Punya Masalah Jantung Lagi Atau Bocor Jantung Jadi Itu Tidak Bisa Hanya Bayi Dalam Kondisi Sehat Yang Bisa Dilakukan Pijat Bayi Dan Baby Spa Kemudian Kedua Berat Badan Bayi Saat Usia Tiga Bulan Sudah Melewati Lima Kilogram Kenapa Jadi Saat Bayi Nanti Kita Lakukan Pemijatan Dan Baby Spa Di Usia Empat Sampai Enam Bulan Itu Bayi Otomatis Berat Badan Sudah Lewat Dari Lima Kilogram Kenapa Disini Bayi Sudah Mampu Menegakkan Kepalanya Terus Badannya Sudah Mulai Bergerak Aktif Dengan Berat Badan Lima Kilogram Kepala Bayi Sudah Mampu Ditopang Oleh Tubuh Bayi Jadi Jangan Lakukan Kalau Saat Tiga Bulan Berat Badannya Belum Mencapai Lima Kilogram Kemudian Ketiga Satu Jam Sebelum Berenang Bayi Sudah Diberikan Makanan Atau Minuman Asi Cukup Jangan Berlebihan Harus Asi Asi Adalah The Best Food Best Feeding For Baby Kemudian Empat Lama Berenang Untuk Usia Empat Sampai Enam Bulan Itu Sepuluh Menit Usia Enam Sampai Delapan Belas Bulan Lim Belas Menit Jangan Lebih Karena Bayi Akan Mudah Mengalami Hipotermi Seperti Itu Nanti Malam Bisa Panas Jadi Hanya Sebentar Saja Kemudian Kelima Lakukan Stretching Dulu Atau Baby Jeans Belum Spa Jadi Ini Pemanasan Pertama Bisa Kita Angkat Tangan Baby Kakinya Bisa Kita Luruskan Tekuk Tekuk Seperti Itu Angkat Angkat Sedikit Kebawah Sedikit Dengan Tangan Kita Jadi Memang Ini Perlu Practice Namun Tidak Apa-apa Ini Hanya Pengenalan Dulu Bawasanya Ada Ilmu Pemijatan Baik Jadi Mungkin Nanti Untuk Lebih Dalam Memang Ada Pelatihannya Tersendiri Kemudian Keenam Persiapan Neckring Ini Kita Pakaikan Pelampung Leher Untuk Bayi Untuk Anak Anak Juga Supaya Tidak Tenggelam Kepalanya Dan Tidak Mengalami Gangguan Pendengaran Dikarenakan Masuk Air Kemudian Spa Dan Mandiri Berendam Ini Tujuannya Merileksasikan Jadi Jangan Bayi Ibu Dan Ayah Malah Stres Ini Menurut Ilmu Terupdate Anakku Ini Harus Dilakukan Mandiri Berendam Pijat Dan Spa Ayo Kita Lakukan Jangan Jadi Ini Tujuannya Merileksasikan Supaya Fun Supaya Family Itu Makin Erat Makin Dekat Seti Itu Kemudian Tahapannya Baru Dilakukan Message Pemijatan Bayi Dengan Orang Orang Yang Sudah Tersertifikasi Seti Itu Jangan Asal Asalan Karena Di Usia Bayi Ini Semua Sedang Bertumbuh Dan Berkembang Tulang Tulang Juga Jangan Nanti Salah Pijat Tulang Kemudian Setelah Dimesej Atau Dipijat Baiknya Dilap Atau Dimandikan Supaya Minyak Minyak Yang Menempel Itu Bisa Luruh Di Air Hangat Nanti Kemudian Kesepuluh Beri Asi Setelah Semua Aktifitas Selesai Pasti Bayi Akan Mengantuk Pasti Bayi Akan Lapar Beri Asi Beri Asi Semampunya Bayi Saat Dia Ingin Minum Asi Kemudian Bahan Yang Dipakai Untuk Sepa Anak Ada Susu Ini Bagusnya Dari Susu Sapi Memang Kandungannya Susu Asli Untuk Sepanya Untuk Berendam Susu Ini Sangat Lembut Sehingga Pada Saat Kontak Kulit Bayi Tidak Menimbulkan Iritasi Tapi Tidak Ada Salahnya Kita Praktisi Kesehatan Untuk Menanyakan Juga Kepada Ibunya Bu Atau Kalau Dia Diantar Bapaknya Pak Ini Si Dede Alergi Susu Enggak Kulitnya Kita Harus Menanyakan Segala Sesuatunya Jangan Memakai Asumsi Daripada Kita Sendiri Kemudian Ada Bahan Dari Strawberry Strawberry Yang Sangat Lembut Juga Biasanya Praktisi Kesehatan Yang Membuka Usaha Baby Spa Ini Dia Akan Membuat Bahan Bahan Asli Dari Alam Juga Strawberry Ya Memang Dari Strawberry Tidak Dari Strawberry Yang Sudah Diawetkan Situ Tidak Strawberry Nanti Ditumbuk Halus Dibilender Halus Itu Biar Nanti Dioleskan Ke Baby Jadi Memang Kandungan Buah Dari Strawberry Dan Coklat Coklat Bukan Coklat Silver Queen Yang Dihaluskan Tidak Jadi Memang Coklat Dari Pohon Kokos Ada Dijual Nanti Dioleskan Kemudian Madu Madunya Juga Ini Bukan Madu TJ Atau Madu Apa Tidak Madu Murpi Yang Memang Dijual Khusus Untuk Spa Baby Jadi Memang Sangat Lembut Untuk Kulit Bayi Jadi Nanti Keempat Model Ini Bisa Ditawarkan Kepada Ibu Bapak Dari Keluarga Si Bayi Mau Pakai Bahan Yang Mana Biasanya Yang Paling Haris Susu Kemudian Mengapa Bayi Terus Dipijat Ya Ngapain Juga Bayi Oke Untuk Sentuhan Sentuhan Atau Ulusan Pijatan Adalah Kebutuhan Bayi Dalam Masa Golden Age Sehingga Saat Bayi Sudah Sering Dissentuh Dia Merasa Tidak Sendiri Dia Merasa Tough Nanti Dia Punya Hati Pikiran Roji Wapis Itu Tough Tough Berarti Pede Tough Berarti Berani Jadi Daya Tahan Tubuhnya Juga Kuat Nanti Dia Jadi Anak Yang Tidak Lembek Menurut Dr. Legoyer Ini Merangsang Pertubuhan Susunan Jaringan Saraf Yang Baik Dari Setiap Sentuhan Ini Kemudian Kedua Mempengaruhi Mekanisme Pertubuhan Pijatan Atau membantu Tubuh Bayi Untuk Mengeluarkan Hormon Pertubuhan Dengan Stabil Ini Dari Penelitian Skenberg From Duke University Medical School 1989 Ketiga Mempengaruhi Mekanisme Penyerapan Makanan Bayi Yang dipijat Mengalami Peningkatan Tonus Nervus Fagius Nervus Fagius Ini Adalah Syaraf Otak Ke Sepuluh Nah Pijatan Dapat Meraksang Peningkatan Kadar Enzim Penyerapan Gastrin Dan Yang dilakukan Pijat Sama Message Sepak Bayi Saya Kenapa Asih Saya Yang meningkat Ya Bu Ya Pak Misalnya Ibunya Tanya Sama Kita Praktisi Kesehatan Begini Ibu Pak Di saat Bayi Itu Diberikan Rendaman Pijatan Dan Sepak Bayi Akan Merasa Lapar Ya Sehingga Dia akan Terus Meminta Asih Akan Terus Mengenyot Payudara Ibu Nah Di saat Payudara Ibu Sering Dihisap Oleh Bayi Maka Rangsangan Hormon Pertiga Seron Itu Akan Keluar Dan Terus Sehingga Asih Ibu Akan Lumer Asih Ibu Akan Banyak Seperti itu Ya Volume Asih Ibu Akan Meningkat Seperti itu Ya Kemudian Kelima Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Nah Aktifitas Pemijatan Akan Meningkatkan Neurotransmitter Serotonin Yang Mengikat Glukocorticoid Atau Adrenalin Sehingga Hormon Stres Menurun Dan Yang Meningkat Hormon IgG Dan IgM Nah Hormon Ini Bagus Untuk Daya Tahan Tubuh Dan Keenam Pijatan Dapat Mengubah Gelombang Otak Nah Pijatan Ini Dapat Menurunkan Gelombang Alpha Dan Meningkatkan Gelombang Beta Serta Teta Nah Gelombang Beta Serta Teta Inilah Yang Buat Bayi Dapat Tidur Dengan Pulas Dan Ninyak Seti Itu Tinggi Bisa Besar Seperti Itu Ya Ditambah Juga Dengan Asukan Makanan Protein Dan Lain Lain Ya Ibu Bapak Nah Kemudian Manfaat Pemijatan Untuk Bayi Ada Tiga Kategori Ada Manfaat Pemijatan Untuk Bayi Manfaat Pemijatannya Jadi Untuk Ayah Manfaat Pemijatan Untuk Ibu Nah Jadi Ketiganya Itu Kena Ya Nah Apa Manfaat Pemijatan Untuk Baik Membuat Bayi Tidur Lelap Kelima Meningkatkan Pertumbuhan Dan Perkembangan Keenam Meningkatkan Konsentrasi Bayi Ketujuh Membantu Meredakan Ketidak Nyamanan Seperti Tubuh Gigi Koli Konstipasi Itu Menyakitkan Kemudian Memacu Perkembangan Otak Dan Sistim Cara Merangsang Fungsi Pencernaan Serta Pembuangan Dan Memperkuat Ikatan Bonding Dengan Ibu Nah Kesebelas Meningkatkan Aliran Oksigen Dan Nutrisi Menuju Sel 12 Quality Time Yang Bagus Bersama Bayi Merasa Nyaman Dan Aman Ibu Juga Merasa Tentram Dengan Menggendong Bayi Dengan Memijat Bayi Terus Bersama Bayi Dan Adanya Komunikasi Verbal Jadi Tanpa Bicara Sudah Terjadi Ikatan Bonding Saat Ibu Memijat Mengurangi Hormon Stress Ibu Terkurang Hormon Stress Bayi Kulit Bayi Lebih Halus Terus Kena Baby Oil Pada Saat Bayi Dilahirkan Kadang Ada Kulit Kasar Kulit Kulit Kotor Yang Harus Dibuang Dengan Diolesi Dengan Oil Terus Halus Kemudian Mengajari Bayi Sejak Bagian Tubuh Kita Sekalian Mijat Bayi Ngobrol Lama Bayi Maksud Kita Diam Diman Bayi Pijat Pijat Aja Kita Ngobrol Dek Ini Aduh Kakinya Udah Tumbuhnya Begini Dek Tangannya Dek Ini Jari Jumpol Ini Telunjuk Seperti itu Jadi Banyak Manfaatnya Kemudian Manfaat Pijat Untuk Ibu Satu Meningkatkan Rasa Percaya Diri Ibu Bangga Ibu Punya Anak Bangga Jadi Dipercayakan Sama Allah Untuk Membesarkan Anak Anak Jadi Bangga Bisa Ngerawat Anak Bisa Memijat Anak Kalau Memang Kita Masih Bisa Nggak Perlu Kita Bawa Ke Praktisi Kesehatan Yang Ada Usaha Babis Pak Kita Bisa Sendiri Kok Kita Bisa Belajar Dari Praktisi Kesehatan Itu Pertama Kita Bawa Kesana Kemudian Setelah Itu Kita Belajar Dari Mereka Kemudian Kita Lakukan Dengan Bertindak Sendiri Kita Pijat Sendiri Bayi Kita Kemudian Kedua Memujudkan Ikatan Batin Perwujudan Komunikasi Perbal Dan Kelima Menciptakan Suasana Yang Menyenangkan Dan Keenam Itu Mengurangi Stres Depresi Pas Kamelahirkan Iya Jadi Saat Kita Melakukan Pemijatan Bayi Stres Dan Depresi Itu Pas Kamelahirkan Dapat Terminimalisir Nah Kemudian Apa Manfaat Untuk Ayah Manfaat Untuk Ayah Itu Satu Meningkatkan Hubungan Batin Antara Ayah Dan Bayi Jadi Nanti Saat Ayah Itu Semakin Dekat Dari Mulai Bayi Kepada Anak Nanti Anak Ini Akan Jauh Dari Pergaulan Pergaulan Yang Negatif Anak Ini Akan Memiliki Rasa Percaya Diri Yang Tinggi Karena Sesungguhnya Cinta Pertamanya Itu Adalah Ayah Kandung nya Sendiri Untuk Perempuan Untuk Laki Laki Cinta Pertama Itu Ibu Kandung Sendiri Jadi Disitulah Di keluarga Inilah Dibentuk Kedua Mengurangi Konflik Rumah Tangga Jadi Kalau Nanti Gantian Bapaknya Menjad Bayi Ibunya Damai Ibunya Masak Jadi Semua Tugas Tugas Itu Bisa Terbagi Dengan Baik Di keluarga Dan Ketiga Tumbuh Kembang Anak Akan Trust Kepada Ayah Dari Kecil Sudah Merasakan Sentuhan Ayah Besar Juga Disayang Sama Ayah Pasti Anak Jadi Benat Di Hidupnya Kemudian Keuntungan Pijat Bayi Bagi Bayi Prematur Satu Bayi Prematur Dipijat Selama 15 Menit Perhari Selama 10 Hari Maka Usus Bayi Akan Menyerap Makan Lebih Mudah Dan Berat Badan Bayi Akan Meningkat Kedua Bayi Akan Mendapatkan Ketenangan Dari Sentuhan Yang Diberikan Ketiga Bermanfaat Untuk Pertumbuhan Dan Perkembangan Keempat Mengatasi Stress Untuk Bayi Prematur Dan Kelima Sekali Lagi Bonding Attach Ibu Dan Anak Semakin Aran Untuk Itu Kapan Kita Harus Melakukan Baby Spa Pemecatan Bayi Tentunya Kita Harus Kontrak Mau Kontrak Waktu Sama Kamu Supaya Kamu Bisa Suster Pijet Supaya Kamu Bisa Suster Lakukan Baby Spa Dan Kamu Bisa Sehat Itu Enggak Jadi Kita Tahu Dulu Kebutuhan Tidur Bayi Supaya Bayi Ini Bisa Kita Lakukan Pemijatan Satu Kalau Bayi Baru Lahir Kebutuhan Tidurnya 16 Sampai Dengan 20 Jadi Kita Harus Tahu Kebutuhan Tidurnya Tercapai Dulu Baru Selanjutnya Kita Atur Jadwal Untuk Lakukan Pemijatan Kedua Kalau Usia 1 Sampai 3 Bulan Kebutuhan Tidurnya 15 Sampai 18 Jam Ketiga Usia 4 Sampai 6 Bulan Usia Untuk Kebutuhan Tidurnya 12 Jam Di Tidur Selama 12 Jam Dan Dua Kali Tidur Siang Selama 1 Sampai Dengan 2 Jam Nah Ini Yang saya Bahas Ini adalah Pijat Bayi Untuk Tumbuh Kembang Jadi Sebenarnya Slide Ini Akan Sangat Banyak Panjang Saya Tidak Kerja Kerja Banyak Tahap Dan Banyak Metode Pemijat Untuk Bayi Jadi Ada Metode Pemijatan Bayi Untuk Tumbuh Kembang Untuk Metode Pemijatan Untuk Menangani Bayi Bermasalah Dengan Gangguan Pernafasan Metode Pemijatan Baik Saat Baik Mengalami Kolik Metode Pemijatan Baik Saat Baik Mengalami Demam Itu Ada Hanya Saja Di slide Ini Saya Hanya Membahas Pemijatan Baik Untuk Tumbuh Kembang Satu Saja Nanti Apabila Kita Ada Waktu Saya Juga Ada Waktu Saya Saya Buat Slide Kembali Untuk Pemijatan Baik Yang Lain Untuk Pemijatan Baik Untuk Tumbuh Kembang Satu Dimulai Dari Kaki Untuk Kaki Mulai Memberi Pijatan Dari Tungkai Yaitu Pangkal Paha Hingga Kebawah Pijat Lembut Dari Bagian Paha Hingga Area Betis Kemudian Pijat Mengung Kaki Baik Dengan Gerakan Memutar Berikan Sedikit Usapan Saat Memijat Bagian Pergelangan Kaki Sampai Kejari Kaki Setelah Itu Beralih Ke Bagian Kaki Lain Dan Gunakan Ibu Jari Dengan Lakukan Gerakan Memutar Kemudian Lengan Mulai Pijatan Dari Lengan Bagian Atas Hingga Pergelangan Tangan Putar Lembut Bisa Dilihat Di gambar Oke Selesai Syukron Bye